Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel budidaya ikan gembira BCPS dalam video kali ini saya ingin membahas mengenai tentang 5 penyebab pertumbuhan ikan lele pertumbuhannya itu melambat apa saja yang bisa mengakibatkan pertumbuhan ikan lele melambat dan bagaimana solusi dan cara supaya pertumbuhan ikan lele bertumbuh dengan normal dan cepat simak terus video ini dan buat teman-teman yang baru belajar mengenai tentang budidaya ikan lele silahkan tonton video ini dari awal sampai akhir dan jangan lupa bantu video ini dengan cara klik like dan subscribe supaya saya lebih semat lagi untuk membuat konten-konten video mengenai tentang budidaya ikan lele oke kita kembali ke topik yang pertama yang mengakibatkan pertumbuhan ikan lele melambat itu biasanya disebabkan karena pemberian pakan yang salah ya atau keliru maksudnya bagaimana maksudnya adalah dari teman-teman saya melihat di lapangan kebanyakan dari teman-teman itu memberikan pakan itu biasanya yang satu tidak terjadwal ya dalam artian memberikan pakan asal-salat mungkin pagi mungkin kadang sore kadang malam ya kadang sehari dua kali kadang sehari sekali bahkan terkadang sehari kuasa ya usahakan buat teman-teman yang ingin serius dalam budidaya pembenian ataupun budidaya pembesaran ikan lele saya sarankan untuk pemberian pakan ini harus terjadwal ya ataupun kita jadwal jika kita memberikan jadwal pakan sehari tiga kali maka kita tentukan pagi sore dan malam hari itu jadwal pakan yang tepat dan benar itu berdasarkan pengalaman saya pribadi karena untuk pagi saya memberikan pakan dengan jumlah yang banyak ya dan waktu sore hari saya berikan pakan dengan jumlah yang sedang ya lalu malam hari saya berikan pakan dengan jumlah yang banyak karena umumnya ya maksudnya biasanya ikan lele ini cenderung aktif di malam hari teman-teman ya jadi kalau kita memberikan pakan di malam hari dia akan cenderung lebih agresif dan lebih mudah untuk kita pantau ya yang pertama ya tadi mengenai tentang pemberian pakan ya tentunya pakan kita harus tentukan dari ukuran ikan ya ini sering sekali teman-teman abaikan ya jika teman-teman membeli bibit di ukuran mungkin 45, 57 dan seterusnya kita harus menentukan ya semakin kecil ikan maka pakan harus semakin kecil kalau 46 saya sarankan untuk kita memberikan pakan dengan merek PF 1000 ya PF 1000 kita kasih untuk ukuran 46 dan untuk 57 dan 68 mungkin untuk 68 baru kita kasih min 1 ya tujuannya supaya mempercepat pertumbuhan ikan lele teman-teman ya jika kita memberikan pakan asal-asalan mungkin kita beli dengan pakan dengan murah ya harga pakan murah maka yang terjadi ikan akan pertumbuhnya akan melambat ya yang seharusnya besar dalam waktu 2 bulan setengah maka yang terjadi jika kita memberikan pakan yang salah maka bisa molor menjadi 5 bulan ya kadang 4 bulan kadang malah 5 bulan lebih ya jadi seperti itu lalu yang kesalahan yang kedua yang mengakibatkan teman-teman pada saat berdaya ikan lele itu pertumbuhan yang melambat itu adalah biasanya adalah mengenai tentang kualitas bibit ya jika mau membeli bibit ini saya sering sekali sampaikan ya usahakan datang di tempat petani secara langsung ya dan tanyakan bagaimana kondisi bibitnya kualitas bibitnya dan ini bibit sortiran keberapa jadi seperti itu jika si petani mungkin ya dia mungkin berbohong ya terserah si petani ya tapi setidaknya kita sudah menanyakan terlebih dahulu jika kita mendapatkan sortiran yang terakhir maka itu bisa memperlabat pertumbuhan ikan lele teman-teman ya itu yang pertama yang kedua jika kita mendapatkan ikan yang kurang sehat itu akan mempersulit kita ya kita akan sering mengobati ikan jadi ikan yang seharusnya seminggu itu sehat pertumbuhannya normal dia pertumbuhannya sudah mencapai mungkin LBG maka jika ikan itu sakit maka tidak sampai LBG ya maka dia mungkin masih di ukuran 68 ya masih kecil ya jadi untuk ikan pastikan kita beli dengan ikan yang sehat untuk sortiran jangan sampai beli sortiran yang terakhir kalau bisa sortiran kedua tidak masalah ya jangan sampai kita beli di sortiran terakhir ya lalu yang ketiga kesalahan yang sering dialami teman-teman yang tanpa teman-teman sadari adalah tidak memperhatikan ketinggian air dalam budidaya ikan lele ya karena ketinggian air ini sangat penting dan sangat berdampak besar sekali terhadap pertumbuhan ikan lele ya usahakan jika teman-teman budidaya ikan lele pembesaran ya teman-teman harus memperhatikan ketinggian air ini ya karena saya lihat di lapangan itu teman-teman rata-rata kalau pemula mereka budidaya ikan lele nya itu dengan ketinggian paling maksimal itu sekitar 40 cm saya lihat ya saya lihat di lapangan seperti itu bahkan ada yang lebih apa ya lebih sedikit lagi airnya atau 30 cm bahkan ada yang lebih sedikit lagi jadi saya itu kadang wah ini kapan ini ikan besar dan untuk beruang gerak dan untuk ikan apa ya tumpu itu dia akan terhambat ya jadi seperti itu jika teman-teman bertanya ketinggian untuk budidaya pembesaran itu maksimal di berapa sih kalau untuk saya saya sarankan di 70 dan 80 cm kalau bisa teman-teman ya maka untuk kolam terpal kita harus mempunyai ketinggian sekitar 1 meter ya 1 meter kita isi ketinggian 70 cm ataupun 80 cm itu pun tergantung dari ukuran ikan ya kalau ikannya sudah mencapai ukuran 68 cm ya maka kita wajib menaikkan ketinggian air sampai kita rasa ikan sudah apa ya selain waktunya untuk ketinggian yang maksimal kita kasih ketinggian yang 70-80 cm tadi teman-teman kalau masih kecil kita naikkan ke 50-60-70 cm jadi seperti itu seterusnya kalau ketinggian air ini teman-teman sepelekan maka yang terjadi biasanya ikan akan pertumbuhannya akan melambat ya karena semakin besar ikan maka semakin padat juga kolam yang kita fungsikan sebagai budidaya ya lalu yang berikutnya yang keempat ya kesalahan yang keempat yang sering dialami teman-teman pemula ataupun yang baru belajar biasanya teman-teman tidak memperhatikan kualitas air ya kualitas air dalam budidaya ikan lele ini sangatlah penting sekali kita pahami dan kita dalami dalam hal budidaya ikan lele karena untuk kualitas air ini menentukan dari sehat dan tidaknya ikan napsu makan ikan dan pertumbuhan ikan jika airnya keruh maka setelah tidak langsung ikan napsu makan akan berkurang selain dari napsu makan yang berkurang bisa jadi ikan tersebut akan mudah sakit bahkan sering sakit ya bahkan sering terjadi kematian jadi seperti itu maka untuk air ini teman-teman harus perhatikan benar-benar ya kita harus ganti memang jika diperlukan dan untuk apa air ini saya sarankan untuk pembesaran ya untuk dua atau tiga hari sekali kita kurangi sekitar 10 cm ya atau minimal dua hari sekali lah dua hari sekali kita kurangi ataupun sehari sekali gak apa-apa malah bagus ya lalu yang berikutnya yang kelima kesalahan yang kelima biasanya teman-teman tidak memperhatikan adalah tingkat kepadatan jumlah tebar ya pada ikan lele jumlah tebar pada ikan lele ini sangat-sangat sekali berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan lele ya karena banyak sekali dari teman-teman yang saya lihat di lapangan juga mereka memaksakan dari jumlah tebar ya mereka tidak tahu kapasitas tebar berapa ukuran kolam berapa jadi mereka asal tebar aja jadi seperti itu jika teman-teman bertanya untuk ukuran kolam 1 meter persegi ya itu kapasitas berapa bang? kalau saya ya menyarankan untuk 1 meter persegi itu sekitar 200 ekor ya 200 ekor tentunya itu ada rumusan ketinggian air ya dan lebar itu harus kita perhatikan ya seperti yang saya maksud tadi ya ketinggian air, kualitas air dan apa ya itu tingkat kepadatan ya ini sangat berpengaruh sekali ya saat berkaitan maka untuk tingkat kepadatan jangan sampai terlalu padat kalau longgar malah boleh ya itu akan mempercepat pertumbuhan ikan lele ya dan mungkin buat teman-teman yang ingin bertanya mengenai tentang seputar berhidayakan lele teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya nanti saya akan jawab melalui video ataupun saya buatkan video ataupun saya jawab melalui komentar secara langsung oke salam dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tanikan inusantara salam jauh sukses selalu buat teman-teman dan saya minta maaf jika ada suatu kesalahan kata dalam video ini ya teman-teman ya salam sukses buat teman-teman selalu ya salam sukses